Siapa yang selalu berdamai dengan takdirnya Allah, Allah pun akan ridha padanya. Dan siapa yang selalu protes, tidak terima, tidak mau berdamai dengan takdirnya Allah, maka Allah pun akan marah, akan murka kepada orang tersebut. Kata Allah dalam hadis kutsinya, Siapa yang tidak terima, tidak mau berdamai dengan keputusan-keputusanku, tidak mau berdamai dengan takdir-takdirku, silahkan cari Tuhan selain diriku. Serem benar? Apa artinya silahkan cari Tuhan selain diriku? Allah sangat mungkin untuk mencabut keimanan dari orang tersebut, yang tidak terima, yang tidak ridha dengan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Yuk, kita semua ini sebagai manusia menjalani takdir kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.